Assalamualaikum Hai semua Kembali lagi bersama Cemplu Kitchen Di video kali ini Saya akan membuat resep jendol Ini bisa jadi ide jualan Saat ramadhan nanti Mau tau cara buatnya Yuk simak videonya Sampai selesai ya Pertama-tama Siapkan 150 gram tepung tapioca Kita ambil 1 sendok makan terlebih dahulu Tambahkan Setengah sendok teh garam Kemudian Kita beri 3 sendok makan air biasa Beri 1 sendok teh Pasta pandan Ini kita aduk-aduk dulu Hingga tercampur rata Kemudian Masukkan Sisa tepung tapioca Tadi Nah ini kita aduk-aduk dulu Agar tercampur rata Lalu tambahkan Tambahkan 150 gram Tepung beras Kita campur terlebih dahulu Kemudian Kemudian Beri 250 ml Air panas Kita masukkan Sedikit demi sedikit Lanjut Lanjut Ini kita uleni Nah saya uleni Hingga adonannya Seperti ini Kita coba Ambil sedikit Menggunakan sendok Nah ini udah pas Untuk kita Bentuk cetak Jika adonan Jatuhnya Seperti ini Sudah meninggalkan jejak Ini udah pas Nah selanjutnya Akan saya cetak Menggunakan botol Yang sudah saya lubangi Seperti ini Disini sudah saya siapkan Air mendidih Kemudian Adonan cendolnya Kita cetak Seperti ini Kita putar-putar Seperti ini Untuk hasil Cendol yang kecil Ini agak Diangkat ke atas Ya cetakannya Tapi kalau Mau yang lebih besar Kita agak Dekatkan ke bawah Seperti ini Dan kita rebus Hingga Mengapung Nah Seperti ini Cendol yang Sudah mengapung Ini kita Angkat Dan ini Sudah saya siapkan Air biasa Ini saya Masukkan Kedalam Air biasa Lalu Ini saya rendam Selama 3 jam Dan selama Perendaman Nanti cendolnya Akan terpotong Potong Sendiri Ya Dan inilah Hasilnya Setelah saya Rendam Selama 3 jam Siap untuk Digunakan Selanjutnya Saya akan Membuat Cairan Gula Merah Ini Saya Menggunakan 250 gram Gula Jawa Yang sudah Disisir Halus Tambahkan 250 ml Air Beri Satu lembar Daun Pandan Kemudian Ini kita Rebus Hingga Mendidih Setelah Mendidih Angkat Lalu Kita Saring Tunggu Hingga Dingin Dan Siap Digunakan Selanjutnya Saya akan Membuat Cairan Santan Ini Saya Menggunakan 500 ml Santan Beri Seperempat Sendok Teh Garam Dan Satu Lembar Daun Pandan Lalu Ini Kita Rebus Hingga Mendidih Nah Ini Sudah Siap Semua Bahannya Siapkan Gelas Cup Seperti Ini Kemudian Masukkan Cairan Gula Merah Secukup Tambahkan Es Batu Kemudian Tambahkan Cendol Lalu Beri Santan Dan Siap Untuk Disajikan Inilah Hasilnya Es Cendol Dawat Cara Buatnya Mudah Kan Pakai Botol Pun Yang Dilubangi Juga Bisa Ini Cocok Untuk Ide Jualan Kalau Mau Diminum Ini Kita Aduk Aduk Terlebih Dahulu Agar Gula Merah Campur Es Ini Manis Pas Segar Mantap Teman Teman Silahkan Coba Buat Di Rumah Sekian Video Dari Saya Semoga Bermanfaat Terima Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you Bye See you Bye Bye Tah